Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan ini orang yang hebat dan kami adalah Tidak Oke guys, jadi hari ini berhubung gue pengen coba-coba lagi sedikit soal podcast tapi bisa dibilang podcast yang sedikit tidak terlalu monoton tidak ada yang ibaratkan dengan gambar yang sama nanti kita isi footage juga di dalam podcast ini, mudah-mudahan kalian tambah betah dalam nonton vlog Earth Auto Concept ini, dan gue langsung panggil, ini sebelah gue ada koko super gue, alias Mr. Sam, buat kalian ini warga-warga baru, gue perkenalkan ini adalah salah satu orang yang amazing menurut gue karena gue bisa bilang amazing kenapa? Satu guys, ini di belakang gue bocorin ini expander tipe limited edition dimana cuma ada 100 unit ya kok ya 100 unit worldwide ini dia, gue gak tau ini lagi kerasukan apa nih mobil bisa, gak ada yang bisa bilang ini limited edition lagi super limited ya jadi gue kenalin ini Mr. Sam Bandung guys jadi kalian kalau yang di Bandung atau gak di Kotbar kalian pernah dan akan melihat nanti ada sosok mobil seperti ini ini nih ownernya nih buat kalian juga mungkin yang kepo-kepo kemarin gue present soal upgrade-annya si expander ini juga ini ownernya guys dan kalian juga boleh nanti gue masukin instagramnya ada di bawah gue kasih tau buat kalian mau say hi oke nanya spek modifikasi juga oke dan tentunya curhat-curhat tentang expander oke lah karena ini salah satu manusia yang terlalu detil ya dalam mengamati semua hal jujur aja gue bisa cocok banget kayak gini ngobrol kenapa? karena yang membuat mobil seperti ini ini tentunya butuh waktu ya kok ya dan tentunya juga diskusi yang sangat maksimal nah sekarang langsung ke topik gue pertanyaan pertama ke Mr. Sam adalah first impressionnya apa kok? luar biasa sesuai ekspektasi kah? atau gimana? ini mobil sebenarnya dari awal pun udah selalu udah ngeliatnya mobilnya udah Vin gue pingin nih mobil beda dari sabar-sabar yang lain saya cuman ngejelasin gue cuman ngejelasin gimana ke Alvin gue pinginnya begini-begini sampai dia di translate di translate dan sebenernya dari awal gue bilang Vin desainnya kayak gimana dirahasiain dong dirahasiain gue gak tau tapi pas begitu gue liat no fault itulah gilanya si thank you thank you dulu kok jadi totally dengan garapan yang seperti ini oke nih kok dari segi desain oke oke ya dan gue info lagi nih buat kalian mungkin yang kemarin pernah liat-liat ya penggemar expander disini mungkin juga nonton mungkin di Indonesia juga banyak expander yang sudah dimodifikasi ya kok ya dan tentunya gue disini ini cuman nih tipe pesen satu kalau kita bisa karyakan desain Indonesia dengan kualitas yang internasional why not itu prinsip gue modif disini sambil desain kok jadi ibaratkan sekarang ginilah earth ini kalau dibilang custom banget juga enggak sih kok jadi kita ini lagi mencoba untuk meng-create satu produk yang bisa memperwakilkan Indonesia terhadap dunia salah satunya seperti ini nih jadi apalagi yang gue tadi bilang expander itu diproduksi di Indonesia kok jadi otomatis kita ini jadi tuan rumahnya expander gitu kan kenapa kita harus punya kiblat keluar gitu kenapa enggak kita bikin kiblat sendiri untuk indonesianya toh bareng-bareng kita juga pasti bisa gitu kan kok ya nah terus Alvin nanya lagi nih ke koko nih kenapa beli expander yang limited kenapa kok sebenarnya enggak sengaja jadi dulu tuh gini ini ibu negara nih di rumah waktu itu kan dulu tuh dari mobil yang sebelumnya gitu pingin dia tuh udah bilang pingin mobil warna putih karena dari sebelumnya punyanya mobilnya warna abu-abu warna hitam abu-abu hitam jadi dianya pingin putih gitu nah dateng lah ke showroom nih Mitsubishi nih gue pingin expander warna putih enggak ada pak enggak ada adanya cuma yang limited bedanya apa ya dia jelasin kan bedanya cuma ya ibaratnya cover jok segala macem lah gitu kan harganya pun beda cuma beda berapa lah waktu itu sekitar 10 jutaan kalau enggak salah tinggal satu-satunya tinggal satu-satunya tuh kalau dulu kan expander ini masih inden inden ya kan apalagi warna putih ya kalau ya warna putih itu kan warna top classnya top classnya expander tuh nah udah gitu akhirnya karena cuma ada satu-satunya ini yaudahlah beli gitu kan cuma semenjak punya nih mobil aduh ya apa ya jiwa untuk memodifikasinya balik lagi masih timbul timbul langsung dulu soalnya mainan ibaratnya udah lama banget dan dulu udah bilang udah lah gak usah modif-modif lagi lah udah capek gitu karena ya dulu mah jaman dulu modif tuh mobil tuh seambles-amblesnya iya ceper-ceper yang kalau lewat polisi tidur nyangkut iya itu ibaratnya diangkat sama orang oh iya didorong-dorong ya iya bener-bener udah gitu kan body kit semua berat seberat-berat apa gitu kan nah pas awal akhirnya langsung nanya lah ketemulah dengan produk seber yang ibaratnya ih keren juga gitu kan nih produk-produk yang iya iya gue sih bilang bener-bener dari hati ini produk keren gitu karena begitu pas bawa pulang ke Bandung aja orang-orang temen-temen gue sendiri bilang ah ya mereka gak gak nyangka gitu dengan produknya dengan bahan bakunya dengan harganya mereka bilang geleng-geleng semua kayak begitu makanya jadi itu awal mulanya kenapa sih belinya yang limited ya karena gak ada lagi cuma ada satu-satu jadi sebenernya Koko nih dapet yang limited tuh secara gak langsung Koko tuh gak tau ini limited sebenernya ya tau karena si Selasnya bilang ini paling ada yang limited ya cuman perbedaannya cuman karena limited sama yang gak limit tapi sebenernya kalau kata-kata gini kok orang beli versi limited buat gengsi Koko sih gak ya berarti ya enggak yang penting putih yang penting putih pantas mobilnya dihancurin gini oke siap guys jadi buat kalian nih guys ya aduh ini gue sih gak bisa komen apa-apa karena gue sendiri disini ngerakit ini mobil tuh ya jujur kok saya perlakukan ini mobil seperti mobil Alvin disini itu otomatis gimana caranya kita apa ya sebagai orang Indonesia juga yang pengen mengembangkan wah banyak banget sih kok jadi argumen-argumen yang ibaratkan ngejatohin lah bikin mental kita yang gak growth tapi malahan down gitu kan itu luar biasa gitu kok ibaratkan ngomong produk Indo nih dipandang sebelah mata dulu loh kenapa gitu kalau misalkan kita bikin kualitasnya jauh lebih baik dan desainnya pun jauh lebih baik daripada luar kenapa gak kita pake produk sendiri itu yang ibaratkan challenge pertama yang Alvin rasain kok waduh itu banyak orang yang mandang sebelah mata tuh awalan sampai akhir tambah kesini tambah kesini tambah mendalami desain oh berarti desain itu gak cuman harus desain yang cantik kok function juga harus ada contoh kita ngerakit mobil bukan seberapa besar pelek lu itu yang pasti paling keren enggak kalau menurut Alvin tapi kegunaannya gimana gitu kan jadi ibaratkan disini juga gue sedikitnya ngedenger dari pendapatannya kosem ngomong soal mobil tuh harus bisa dipake gini-gini itu nambah ilmu kok sampai akhirnya ini mobil tuh jadi seperti ini bener-bener karena apa ya prinsipnya saya sih punya mobil punya benda barang apapun selalu punya prinsipnya ya itu gak boleh ngejugruk gitu karena bocoran aja gitu kemarin aja ada kendaraan satu di rumah ngejugruk tuh akhirnya gue jual karena gak pernah kepake jadi apa yang dibeli ibaratnya harus bisa bener-bener kepake bisa fungsi apa fungsinya jelas lah ya fungsinya jelas apalagi kan saya usaha nih kadang mobil tuh ya rebutan gitu mobil di rumah cuma ada berapa biji gitu kan kadang ya mobil nih harus bener-bener bisa dipake beli bahan iya antar barang buat mobile lah ya iya buat mobile kemana-mana gitu dan harus aman dan puji Tuhannya ya ini mobil udah berarti udah setahun ya setahun setahun kok udah setahun loh krodaknya dan gak pernah ada apa-apa cuman waktu itu doang ditubruk orang itu sedih banget sih kok pas Alvin denger Vin gue eksiden nih aduh modal soalnya ya gimana ya kayak anak sendiri gitu gue juga jadi kayak aduh anak gue kenapa-kenapa nih itu ada satu titik kepikiran terus kok sorry nih guys kalau gue agak lebay tapi emangnya gimana gue disini kalau create pengennya bener-bener full ya totalitas kok otak kita mainkan hati kita mainkan perlakuan ke mobilnya gitu jadi pertanyaan terakhir lagi nih guys ini buat kalian patut denger saya mau tanya kok paling jauh ini mobil dibawa kemana? Jawa Tengah ini udah tour Jawa Tengah ini mobil tour Jawa Tengah dari Bandung dari Bandung hajar terus hajar terus lari diirit-irit gak nih? enggak lah kan ibaratnya kalau ada mobil modif kan ngomong iya bisa jarak tempuh jauh tapi kan dengan aduh iya di iya ini mobil tuh bocorannya ini udah di remap dan gue sih gak seneng mobil ibaratnya slow-slowan gitu aduh nyiksa banget gitu kan betul ibaratnya di jalan tol lari 60-70 gitu aduh kapan mau nyampe-nya bener kayak kesiksa sendirian iya gitu kan jadi ya bener-bener kemarin lari ya mentok-mentok banget gitu kan hajar abis hajar abis jadi gitu guys ini emang berarti ini loh kata-kata yang hajar abis itu yang ibaratkan gue juga jadi pertimbangan desain kok berarti kan harus satu mobil itu yang punya desain aerodinamis yang baik kedua ya kaki-kakinya jangan nyusahin bener gak kok ketiga ya bodi-bodinya juga jangan yang terlalu oke lah fashion-nya apa maksudnya fashion-nya cakep gitu tapi kalo teknik pembuatan kita disini di nomor 2 kan kayaknya bakal crack di jalan kan bete kok bener gila kalo bodi kit sekarang kita jemur aja kan kadang-kadang ngulet lah gimana kalo kita pakenya abis-abisan gitu bener-bener dan makanya guys gue kadang-kadang di instagram juga ngasih tau ke kalian bahwa ini mobil udah test approved by us gitu loh langsung kan dari sisi kosem sebagai customer disini dan saya yang mempertimbangkan ini akan seperti apa dan untungnya zero problem ya kok ya zero problem ya oke lah gak ada masalah ya syukur nah berhubung tadi udah gue nanya-nanya terus udah denger dari pendapat kosem gue jelasin dulu lagi guys ini mobil untuk speknya upgrade ya guys ya jadi sebelumnya ini emang kit yang gue bikin khusus untuk kosem ini kan namanya saber number four guys ini nomor empatnya gue mau bikinin white body-nya samain sorry guys no hard feeling gak bisa karena gue disini bukan apa nih guys jadi bukan pengen barang gue tuh terlalu komersil yang gimana tapi disini gue menghargai sebagai ini customer-nya tuh udah percaya gitu apalagi jauh-jauh dari Bandung kesini cukup apa cukup memakan waktu dan biaya kenapa dengan mudahnya nanti orang lain tuh bisa njiplak gitu jadi buat kalian gue terima orderan kalian gue boleh ngerjain desain untuk saber-saber kalian dengan desain yang baru jadi personalisasi per masing-masing pribadi itu gue gak mau samain jadi ini emang udah gue kasih nama aeroseber ini miliknya bapak sem jadi kalau kalian yang pengen bikin mobil seperti ini kalian boleh langsung kontak aja tinggal bos koko satu ini mau ngijinin gak mobilnya dipinjem lagi kita cetak kan kayak gitu kok cuman kalau gue disini harus ngomong guys bikin ide desain itu menurut gue agak mudah sih jadi yang penting kita concernnya udah tau dulu konsepnya buildnya untuk apa itu dengan mudah kita bisa bikin desain gitu kok jadi kalau dengan yang seperti ini gue dituntut untuk membikin seratus desain ya gue berani sih iyalah gue jabanin dua hari seratus desain untuk white body-nya dan aksesoris tambahan dari saber so buat kalian kalau mau ngedesain saber-sebernya kontak gue kita meet up langsung di darat di earth taruh mobil gue garapin full dan kenapa gue ibaratkan ngomong ya gue rahasiain gambar-gambar gue karena gue gak akan pernah ngasih tunjuk desain gue sebelum barang itu udah kelihatan pakai mata satu bisa jadi yang digambar virtualnya itu lebih jelek daripada aslinya jadi mendingan kita ngeliat yang aslinya aja toh aslinya udah jadi gitu kok jadi itu rahasia gue kenapa gue agak susah untuk memberi gambar ya jadi kalau disini gue lebih seneng desain itu langsung di mobilnya karena proporsi digambar dengan di aslinya itu udah pasti different jauh banget guys dan ditambah lagi yang tadi gue bilang spek ini gue custom front splitter guys nanti mungkin footage gue masukin gue kemarin bikin beauty shot juga di akhir video ini gue bakal tampilin buat kalian tonton sedikit-sedikitnya earth juga ada tim media yang bisa bikin gambar centil lah kok jadi seenggaknya kalian masuk mobil kesini all in kita jabanin semua kalian mau pamer ke teman-teman kalian apa kita persiapkan gambarnya jadi no hard feeling buat kalian juga mungkin yang mau tanya-tanya soal garapan kontak gue kontak 7 instagram kita juga dilanjut lagi ini white body kitnya udah mungkin di vlog sebelumnya gue udah gak setau dan ada penambahan wilayah splitter samping kok nah keunggulannya kenapa gue membuat splitter model begini ini kan udah ada pemecah angin dan lain-lain nih gue mau bikin splitter ini agar terkesannya tuh mobil ceper tapi sebenernya ini mobil gak nambah ceper dari asli sebelumnya seber karena ada pertimbangan fungsi gue mikir wah ini mobil bakalan di ciagradak abis nih keluar-luar kota nih di bandung jalannya naik turun ke basement ya kan mau ngeceng di mall bawa keluarga itu pertimbangan gue sampai akhirnya gue bikin splitter itu bukan ambil garis di bawah bumper turun ke bawah tapi di tengah-tengah bumper gue majuin dikit dengan diameter yang sama otomatis tambah mancung itu keliatannya tambah ceper kok jadi itu idenya saya untuk mengkamuflase itu kok keren dan tentunya ini gue berani jamin sih kok ini kok mau pake kemana aja aman ya aman banget kok siap-siap ya jadi gitu guys buat kalian juga ini silaturahmi ya buat kalian penonton setia youtube-nya gue ucapin thank you banget selama ini udah selalu pantengin channel kita ini gue bongkar rahasia gue ini ownernya kalian mau liat si koko ganteng ini kepoin instagramnya juga pokoknya kita disini sama-sama nge-build channel ini biar tambah maju dan sukses ya jadi buat kalian mau tanya desain mau tanya apapun soal modifikasi kalian boleh kontak instagram kita juga mungkin gitu mungkin ada kata-kata pesan terakhir yang mau disampaikan kok jadi buat kalian semua yang ada di rumah ya yang punya expander apalagi yang udah sempet nih udah kepasang expander saber ya kan jangan ragu-ragu kalau mau upgrade nih upgrade si body kitnya tinggal kontak lah sama si bro Alvin ini pokoknya masalah desain tenang lah aduh gila lah dengan price yang worth it dan desain yang oke banget dan hasilnya bisa dibilang gak kalah lah sama luar negeri semua gue udah ibaratnya ngeliat perkembangan otomotif nih dari jaman dulu masih SMA gitu kan ya di luar sana tuh dengan hasil yang sekarang dengan perkembangan dunia permodifikasian di luar negeri sana dia gak kalah ibaratnya ya ngapain lah ngapain lu harus capek-capek gitu ya ibaratnya import dari luar negeri sana udah harga lebih mahal kalau gak beli desain dari luar iya beli desain dari luar ya ngapain ada orang dalam sendiri ya kan deket lu tinggal dateng kesini mobil taruh sini yaudah percayakanlah semua sama dia kalau ada apa-apa juga ibaratnya gampang banget nyarinya gampang ya kok iya orangnya disini terus orangnya gampang banget kok orangnya gampang gampang diajak kompromi gitu kan tuker pikirannya gampang pokoknya dia penerjemah yang handal thank you dulu Niko oke 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 mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan kalian disini gak ada endorse meng-endorse gue disini bener-bener pure gue dibayar gue terima dari Kosem juga bener-bener bukan endorse-endorse orang nih jadi ya ini mah buat sama-sama informasi aja jadi buat kalian juga mungkin jangan ngeliat title orang dalam berkreasi bener gak kok ya ibaratkan disini kalau kita adu title mah gak ada abisnya kok bener gak paling cuman ganteng di kartu nama kalau gak di batu nisan bener gak kok tapi kita disini pengennya bener-bener real yang praktek dan mewujudkan asli real tuh seperti apa jadi gitu dan mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi pesan gue cuman seperti tadi mudah-mudahan kalian terhibur kalau dengan adaya video ini kalian suka jenis podcast seperti ini acungkan jempol ke atas guys ya tentunya ya dan informasi selanjutnya akan gue open lagi untuk perkembangan di bengkel so mungkin like, comment, subscribe welcome dan thank you for watching and be the best on earth guys see ya it's a fine day people open windows they leave their houses just for a short world 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 It's going to be a fine night tonight Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!